Intro Assalamualaikum Wr Wb Salam Sejarah Salam Nusantara Oke sahabat-sahabat sekalian Kali ini kita akan berbicara tentang peradaban Mesopotamia Yang terjadi sekitar 5000 tahun sampai 330 sebelum masehi Dan kita akan fokuskan kepada kondisi geografis dan lingkungan alamnya Satu peradaban yang sangat luar biasa yang disinyalir sebagai peradaban awal dunia Peradaban Mesopotamia berkembang di tanah pertanian yang subur di antara dua aliran sungai besar Efrat dan Tigris di wilayah Asia Barat Di daerah yang kini menjadi Republik Irak dan sebagian wilayah Suriah dan Iran Dalam bahasa Yunani kata Mesopotamia berasal dari kata Mesos yang artinya tengah atau di antara Dan Patomas yang berarti sungai Dengan demikian secara harfiah Mesopotamia berarti di antara sungai-sungai Mesopotamia diakini sebagai pusat peradaban kuno tertua di dunia Bangsa Sumeria merupakan bangsa yang pertama kali mendiami Mesopotamia Sekitar tahun 3000 sebelum masehi Mereka telah berhasil membangun 12 kota utama Di antaranya Ur, Uruk, Gis, Lagas, dan Nipur Sungai Trigis yang panjangnya mencapai 2045 km Dan sungai Efrat dengan panjang 2815 km Membentuk daerah pertanian yang subur Membentang dari Laut Tengah sampai ke Teluk Persia Oleh karena itu, daerah Mesopotamia sering dijuluki dengan istilah Daerah Bulan Sabit yang subur U-Vertil-Crescent Selain subur, secara geografis Daerah Mesopotamia merupakan wilayah yang sangat terbuka Tidak ada benteng alam yang dapat melindungi daerah ini dari pendudukan dan invasi bangsa-bangsa lain Oleh karena itu, untuk melindungi diri dari serbuan bangsa-bangsa lain Penduduk awal Mesopotamia, yaitu bangsa Sumeria Membangun benteng yang diluarnya diberi parit-parit lebar yang dialiri air Kendati demikian Sejarah mencatat benteng-benteng buatan itu Tetap tidak dapat mencegah invasi berbagai bangsa asing yang silih berganti menguasai wilayah ini Berturut-turut Agadia Bangsa Guti Bangsa Elam Bangsa Amori Bangsa Asyur atau Assyria Bangsa Khaldia Bangsa Persia Dan Makedunia atau Yunani Setiap penguasa mendirikan kota-kota terkenal Di antaranya Babylon yang didirikan oleh bangsa Amori Niniwe yang didirikan oleh bangsa Asyur Dan Seleukia yang didirikan oleh negara kota Makedunia di Yunani Di sini, sekitar 5.000 tahun yang lalu Manusia pertama kali mengembangkan sistem penulisan Di sini juga kota-kota pertama di dunia dibangun Pengenalan sistem penulisan oleh bangsa Sumeria Disebut-sebut sebagai kontribusi terpenting peradaban Mesopotamia terhadap dunia Itulah sebabnya Daerah yang dikenal dengan tanahnya yang subur ini Disebut-sebut sebagai asal-muasal peradaban Atau The Cradle of Civilization Kendali bahasa Sumeria itu sendiri tidak dikenal lagi Penulisannya yang disebut Kuneifom Dipakai dan diadaptasi oleh bangsa Akadia Kuneifom menjadi huruf utama untuk menulis catatan-catatan penting Serta karya-karya sastra di lempengan-lempengan tanah liat Lempengan-lempengan tersebut ditemukan dalam jumlah ribuan Di antara reruntuhan Babylon, Mari, dan Miniwi Banyak dari lempengan-lempengan tersebut berisi gambar tanaman Dan binatang yang hidup pada zaman itu Daftar dinasti dan penguasa Serta peristiwa-peristiwa besar Juga tercatat di lempengan-lempengan tersebut Oke, sahabat-sahabat sekalian Nah, demikian tadi kita bicara tentang letak geografis Mesopotamia Yang memang sangat-sangat strategis Menjadikan daerah tersebut subur Dan setiap bangsa yang menguasainya Akan cepat maju dan membangun peradabannya Karena mereka sangat disejahterakan oleh alam Oke, terima kasih Salam sejarah, salam nusantara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax